oke live shimashou live shimashou jadi kita akan slash a life jadi kita akan live kita main dynasty warrior lagi dan kita akan lanjut story untuk gunning tutup lagi aku akan coba untuk live lagi sih gunning ya kita main easy ajalah biar cepat selesai jadi gunning let's go baby oh ya aku untuk gunning tapi sekarang aku sudah mencoba untuk membuat hidup honest sebelumnya adalah pirata pencet laut berapa di 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 Setelah lama, Wang Zu mati Sun Jian. Sekarang anak Sun Wan menuju ke Shaqo untuk mencari kematian ayahnya. Wang Zu takut, meminta saya untuk menyerah dia. Aku tahu aku ada boss besar, tapi dia menurut saya sangat harga. Jadi... Wang Zu ini... Betulnya story-nya aku baca sih. Wang Zu ini sebenarnya... Punya anak buah namanya si... Ganing, tapi Ganing sendiri disiasiain, Pak. Disiasiain jadinya ya. Ya... Males-malesan lah ya, membantu. Dan akhirnya ikut. Akhirnya ikut Sun Zhe. Sun Quan, dong. Karena Sun Zhe sudah tidak ada ketika Ganing join, kalau tidak salah ya. Itu sih. Battle of Shaqo. Aku lihat hasil dari live itu... Kualitasnya kurang bagus. Bersiai, sekitar yang menyertai kita coba untuk melukan saik. Sebenarnya, ini musuhnya Ganing jelek dong. Tapi, ada yang terpilih. Kau nggak, aku pasti. Aku, 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 aku. Aku tidak melihat dia. niah. Aku bisa. Aku. Aku. You've got no chance against me let's go Kill my lowly pirates father Gonding I swear your head will be mine Wadah lintang Lintang boleh Gonding Bentuk kota-kota segitiganya very good ya Tapi untuk yang lain jelek Untuk musuhnya jelek Gonding Tadi bilang Lintang Lintang Hey What the heck is your problem What the heck is your problem Not even this world of chaos Can hide you from my vengeance Dede tempat Itu lagi lintang sama bapaknya Hah Bapaknya Oh ya kan dah mati pak Mati kah dia Nanti lah ya Untuk melesain Atau dapetin item itu terakhirlah ya Aku masih ngejar story dulu sih Namatin karakter sih Terima kasih buat info nya ya Kemain di sini ya Untuk farming item mungkin mainnya di primordia aja Khusus untuk live stream cari item Untuk farming item mungkin mainnya di primordia aja hai 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 mana itu tadi yang ada namanya Pak hilang yoi emang harus hard ternyata kemanda browsing sih untuk farming Hai senjata tadi mengikuti aku sudah cukup tinggi ya sebenarnya next time I will be victorious you've got no chance against me the old musurik musurik sementara tuh senjata yang udah kumiliki cuma sih lupu doang ya kenain nantilah ya hai 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 ternyata ngelain siap sih Mas unguan Kak kita jangka sini dulu terhadap jalan lain dulu deh Hai 4 fortwebon udah Bang enggak aku enggak nyari belum butuh saya Pak nanti khusus untuk leftrim nyari senjata khususlah satu-satu itu juga harus harkan males main hard aku sih main isi aja deh Hai nanti kalau pingin lihat farming senjata nantilah ada di waktunya nanti ya kalian semua kutamatin dulu satu-satu benarnya kalau kalian pingin dapat senjata juga tinggal Google gampang kok ke gampang itu yang yang sulit itu adalah meningkatin levelnya lama kemarin aku nyoba untuk menyelesaikan dia utangan rata dia utang terlalu lemah Pak harus farming dulu farming statul udah berapa kali makanya yang penting ya kita leveling dulu sama grinding start tapi biar gak ngulang-ngulang ya Hai oleh farming yang off-stream mau tunggu aja oke lanjut kita kemana lagi nih isi yang sana ya ya sang hebang besok mungkin sang eh nanti urut ikan habis wu kan nanti terus habis wu kita way terus order lagi tongsuo tongsuo paling cuma berapa capture doang kan storinya tongsuo kan cepet mati dia Hai tongsuo kan cuma bentar doang kan paling juta udah cuy kamu telat kamu enggak nonton ya telat kamu sotai juta udah berapa hari yang lalu cuy udah aku upload cedota udah lama yang udah aku upload itu dia ucan kemarin almost ready 7 karakter udah selesai aku ini yang ke-8 ini nanti kalau kita udah namatin semua musuh kan dapet wujikan wujikan yang terakhir kalian tak it's about time I face the world the opponent you've got no chance against me aku bersih-bersih sambil leveling Pak ada yang terpenting untuk DW5 ini adalah leveling ya nanti aku mau namatin chaos jadi gampang isi bang dari kemarin lah easy dari dulu aku main easy pak ngapain main hard kalau untuk awalan mah mending main easy dulu biar tepat selesai karena 2 jam doang aku main nanti kalau kelamaan ya males juga pak kita kasih apa itu hah yaitu tim apa itu bahasa apa itu kok dingdung dingdung ya USB ku copot-copot mulu hidung 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 selesai ini sangat ada tai shichi bang gampang lah nanti santai aja oh ya kalau tahu bahasa pocil ya jangan ditiruin lah mau yatim mau nggak ya sama aja pak yang punya orang tua aja kadang juga orang tuanya nggak jelas juga banyak kok tapi ya tidak bukan untuk bercandaan juga lah bukan sebuah sesuatu hal yang untuk ejekan hahaha ya nggak papa ya papa tapi sebagai orang yang lebih generasinya lebih atas ya kita harus ngasih tau lah maklum ini tiktok pak tiktok itu mungkin bisa dibilang planet lainnya planet namek wana tai shichi pak tai shichi belum ikut tiktok 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 Hai musaunya jelek musuh yang nggak jelas nanti juga kalau kalian udah besar yang juga di tinggal orang tua itu wajar nih jadi ya ya enaknya important enggak terlalu penting juga ya cepat atau lambat jadi yatim piatu juga kan udah selesai kah musuhnya udah habis kah tinggal zonkwan doang ya sebenarnya nih yang menang bukan gani ya yang menang itu timnya sunkuan pak tes unguan rekrut ganding masih state satu mah wajar dan ini pun aku udah farming xp juga cuy main di apa matnya guanyu escape karena gua gunning ini enggak diakui sama huangsu kemampuannya tuh nih yang kemarin ya udah selesai semua 123456789 episode 8 kemampuannya nggak diakui kau 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 oh ini ngejahat kau 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 nah bener semua ya kondisi jangan sampai kau kau lari ya oke 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 sesimpel itu ini nanti cepetlah kita tamat kita tinggal ngejar c içau2 Aku belum bisa melupakan hutang-hutangku Tapi hutang-hutangku berakhir saat ini Jika kamu melawan pemimpinku Awas kau, Cao Cao Biar ini tiktok pak, ingat ini tiktok Jadi harap kantoi Tantoi aja Aku gunningnya overlevel ini Tiktok, ini punya overlevel jadi enak banget ini Aku menurut ini Aku muncul Aku menurut ini Tijito, memiliki huyuh! Aku buong kusyipirin! Aku belum bergerak! Aku tidak akan ke sana No, Chow-Chow lari Saya tinggal menghilang Chow-Chow dua Kita punya spear Yoi Chow-Chow lari-lari Kalau kita kalah-kalah karena apa? Karena Sun Quan kalah ya Sun Quan disana diserang Pianus yang liao pak Mau nggak mau kita ada skill Chow-Chow aja ini Overlevel sih ganding ku coy Hebel ku kebesaran pak Itu nggak apa-apa Lester, where the heck could he be? Chow-Chow Ah kuda kul sampai terlempar Ku taro ku taro nanda ku taro ku taro ya Rome Kita harus patah kiri Wah dia lari pak Menghidari aku jir Excellent timing Let's finish this Anywhere Then kesempatan Now I'm getting in Anywhere Master Where are you master Anjay Isso remen api I won't be denied next time you've got no chance against me some battles you win and some battles you lose I don't have a chance against me well I can't retreat just once you've got no chance against me Oh nah some day you shall pay for this thing you've got no chance against me that's it it's just that if you want to kill all of them you can do it but it's the assassin in rank 9 new bodyguard as this bodyguard is known in one kingdom as a veteran of great ability Oh Veteran tapi teak jelek ya tes lobalari yoi kayak ngejar si siapa namanya di upe juga looking for a chance to attack the other guy I hate all this waiting can't we just go and finish this already now Leo Bay is coming asked our Lord to attack hey hey oh right since just looking the enemy doesn't seem the type that likes to fight Lumenia leave this one to me TV ya finish off both way and Liu Bei I can't stand all this waiting the fake here by advance our forces to the way territory of Heifei gandang 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 speed and quickness to strike at the enemy's center musuhnya jangan liao ini Pak is the one we are after additionally we must be lima udah tamat bingung mau main apa lagi main chaos lah I wonder what's going on namatin semua chaos lah if Zhang Liao is not there then there's nobody who can stop you go you don't look so down link don't look so down link not in this battle we have the attack mundur ke dwee 4 kalian dwee 3 dwee 2 banyak dwee but for our sake as well we must capture hefei namatin keos dapet apa Pak dapet tamat gandang you are the key to this battle got it the real tamat leave it to me are you sure your ship can carry the weight of your thick skull kalau belum keos belum tamat we the king of chaos kita musuhnya siapa cao cao ya oke kita namatin bukan karena harus dapet item atau gimana-gimana berkarakter tapi sesuai dengan keinginan kayak aku namatin keos di win 6 lah anak musuhku tadi mati kah anak musuhnya siapa yang berkata 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 Tamat itu relatif Meninding aku Maju I shall show no mercy Dia dapat defense 4 ya Mantap itu Maju Teretengah dulu Ini sawah Udah cucian juga Bajar di kotak weapon ya Belum Saya fokus nyelesaikan story dulu Kotak weapon nanti Kalau udah selesai Itu satu pak So what You think I'm gonna thank you or something Don't be a fool I have no intention of apologizing for your father What? Ya namanya perang Betul itu Sesimpel itu ya Denangkan semua dendam Fokus aja Kalau punya rujuan yang sama ya Kita harus bekerja sama Sesimpel itu Weapon pun kalau mau nyari Juga Tidak terlalu bagus kan ya Kan memang weaponnya itu weapon Jelek Kalau main easy cuy Ini cari senjata gunning ya bang Enggak Aku cuma nyelesaikan storynya gunning Kalau nyari senjata Nanti-nanti Nanti kalau ada waktu Selesai story ini Mungkin bisa nyari senjata Tapi kalau Enggak ya Enggak nyampe ya Besok-besok Bareng sama karakter lain Untuk nyari senjata Itu aja Sekarang Atak Lagi Nyelesaikan story itu Ngaris cutscene Karena aku Enggak pernah mainin Ini kan Biar tahu story-nya Biar tahu story-nya Biar tahu Mancong Mancong Gue pancong Mancong Tapi kalau nyari senjata Nyari senjata Ini gak nyaris Nyari Story Wapangde Bangde aku belum dapet Pertawa Seperti 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 Al Seperti Tanjam Habih Betul Seperti Buang Seperti Ter мод Saya akan Menurut ismo Pencari Lewat mantap yang dia Oh no jangan Liao menyerang Sun Kwan Oke kita balik dulu jalan harus membantu membantu Sun Kwan dulu Pak Sun Kwan mati dah yang Liao di situ ya dekat ya not that far away hai 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 bagaimana dapat kuda lubu kuda lubu kalau nggak salah di siswi gate kalian harus skill yang namanya one you one you zangfei sama Liu Bei Oh Changshan kebalik aku takkan atau disuiki tak lupa tangan yaitu enggak hafal Pak webnya enggak hafal ya itu Changshan silahkan main di free mode difficulty heart pakai karakter apapun boleh kapalanku siswi kit dulu ya di suket emang isinya apa sih hai 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 the head back after protect my master hai 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 tupang crush them where they stand Hai Changshan pihak suyu an show itu Hai pada kadang juga pihaknya Hai satunya Hai satunya siapa Cui lupa lu Hai Hai undukah enggak hai 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 Tidak tanpa bantuan. Kau butuh bantuan? Jika kau benar-benar ingin, kau bisa berjumpa ini. Ayah, kakak! Lendai kekuatan ke ambisi aku. Susio Gate ada bepon sujian hitam api, oke. Anjay. Mana ini pintu? Tinggal maju tuang ini. Kamu menyelesaikan musuh dulu. Yang ada namanya tuh. Mayan dapat. Perstat. Di sini wepon link sama sang Leo sama item rare. Oke. Nanti ga amat lah nyari itu. Tinggal google gampang. Tolong bagaimana gampang. Game lawas. Gampang fokus. Maaf dulu. battlelock info chow chow suang sama lidian oke jadi suang ya di belakang alright alright ambil ngapal juga ngapalin ngapalin ginian coy menu-menuin memori pak menu-menuin memori otak ngapain ngapalin gini ya dan jeep nanti juga hafal sendiri ketika nanti namatin nano kalau aku kan belum sampai ke situ jangan ngapalin lah memori ku nanti penuh so that worth it nanti belum kepake juga kan anjay janglio balik pak emang we have time to win this emang mana ini janglio di belakangnya ya sudah dua kali full weapon sama item oke oke there you are you won't get any further than this Jangan biarkan animasi keluar! Semua yang berada di jalan Lord Kao Kao akan mati! Sekarang aku akan menakutkan! Aku lebih baik hidup dan menyelamatkan dirimu... ...dan mati di sana! Ada musuh yang baru kah? Siapa lagi pak? Chowdun Chowhong ya? What the freak? Chowdun ngapain itu? Chowdun Chowdun sekuat pak! Assassin! Oh nih kiri! We must attack the enemy formation as one! Ada pusing! Chowdun! Chowdun nggak sampai sana pak! I will be denied next time! Gwamping bang! Boleh! Next stream ya! Besok mungkin... We kalau nggak su! Setelah gunning! Kalau ingin bener dimainin silahkan nge-gift ya! Satu net! Gwai lagi kesuka-suka ya! Chah! Sanghe! Bisa si Mayi besok! Bisa si mayi besok silahkan dan yang usahkan dan yang terbuka. Untuk yang outier paling dong shwo.. Yang baru terbuka dong shwo ya! saya juga mau nama DINASTI WARRIOR KUNDAM juga ya DINASTI WARRIOR KUNDAM saya akan coba mengalahkan semua lugu di semua game DINASTI WARRIOR atau mengalahkan jangfei di tangban di semua DINASTI WARRIOR saya sudah mau menjogikan pengebangan ini SAH KIDAK DENGAL MAJUUU di sini bubar kak kayaknya kalau bubar kita nyoba nyari senjata aja sekalian kalau cepat ya ambil googling my skill and no no anjay yang liao bisa itu Tensei terus pak wadah frek jangan liao itu Tensei mulu Bangke kita kill aja musuhnya ya selamaan yang liao itu Tensei dan jang liao sendiri nyerang ya itu kalau nggak salah ada misi buat ngekill yang liao tiga kali ya nice some day you shall pay for this you've got no cow cow me lanjut we have gained the right to rule this land should we use this momentum to crush cow 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 kau aku berhasil lolos ya kau kau ya Reng 8 Oke menang besar di HP lalu fun castle ya wajah ini ternyata keempat pangde susah bener dapetinya kenapa emang kawan you will underestimate our strength focuses attack on fun castle that's when we'll strike the key to this battle is our alliance with w cowren is in charge defending font tipis bener darahku ya kamu farming farming dululah besarin nano besarin level besarin stat lubu gampang anjir lubu aja lubu aja ku level ku masih baru aja langsung dapet senjata kok ya iya main di guanyu escape itu banyak stat itu main normal aja udah lumayan bahkan main easy pun kalau mau juga nggak masalah Hai lah nggak pakai op ngapain pakai op ini masih belum nyari apa-apa main easy belum belum nyari aku withdraw the truth tadi gampang dari item ada saatnya untuk mencari item teman-teman while fighting the enemy we can sir belum punya arp no i was just thinking of what a fine strategist you've become penerus lumeng menerus this army should break death to guanyu look son team up with way to capture guanyu who has come to assist way but what can they achieve with such few troops pakai judus banjir pak buat ngalahin guanyu bang sistem farming dv5 sih saya yang dv6 nggak plus main sistem farming dv5 itu mirip sama dv7 ya jadi kalian kalau level up itu statnya nggak nambah tuh kalian harus dapetin stat sendiri kalau kalian main pokemon itu ada namanya ev ya atau effort value ini dia contoh attack plus 4 itu stat itu dan itu merepotkan ya bagi pemain yang simple-simple kayak saya itu malesnya luar biasa coy main kayak ginian karena di dv6 itu tinggal level up dapet stat itu udah enak banget sambil merem aku farming cepet lagi ini kita minimal harus main semuanya kalau dv6 kalian main 2 orang satunya diem aja itu dapet stat dari target dapet level dari target itu farming kuda nggak ada di sini pak sudah langsung auto strong bang bisa udah selesai gunning nih kita main gunning lagi ya enggak lah itu tetap persipan lah kalau main free mode gitu tetep lah kalau main free mode gitu tetep lah nah tiap karakter punya save-save-an sendiri pak kekiri bang nanti tuh temen yang mana cuy namanya siapa namanya siapa pak yang jadi temen pak kau fusiland mi fang lah tong fang nama mi fusiland ini saya hafal sama orang-orang itu ya pengkhianat zaman dulu itu pak peta 4 kali terus g3 lanjut dv7 lagi kapan bang tergantung request ya dv7 ya karena aku hapus itu dv7 penuh aku pak memori aku pak nanti kalo request next stream dv7 cepet atau labet ke dv7 kok tapi nunggu tamat dulu tempatnya aku siren ya ini kas banju mati gak bang yoi banjir ini nanti apalaku karena termasuk map yang paling bikin males ini cuy dv6 karena harus guanpe guanpe bikin trauma kita ke tempatnya fusiland dan guanyu dulu eh guanyu fusiland dan mipang cw5 yoi mana kok gak jadi temen pak kok gak jadi temen pak kok gak jadi temen pak caranya gimana itu caranya gimana itu caranya biar jadi temen gimana tuh ada yang tau gak menghilang gaudang ganing bukan gading gaudang mungkin kita harus mend tweet repeatedly Conservative gaudang ama katanya defact cuy kalo di dv6 tinggal cuman ambiler glenanya langsung auto dari temen pak ceritanya gimana ini ceritanya itu agak rumit ya kalau kalian nggak ngikutin nanti bingung kau Oh dikepukin dulu bah Oh dikepukin dulu ternyata Oke oke intinya sih gini Wanju sendiri kan sebenarnya bareng sama Liu Bei kan tapi dia tiba-tiba mempingin defense ke daerah kekuasaannya yaitu adalah fun castle kan dia tinggalnya disitu kan Nah ternyata saat itu diserang ya begitulah yang mati di sini ya keluarga Guanju tuan pink bahkan mati juga kan yang selamat siapa ya kalau nggak salah guan siapa gitu itu di DW7 diceritain itu anjir kemarah disini cukup merepotkan dan literli ya tahu sendiri guanyu adalah musuh yang sulit jadi ibu sama su ibu sama suku dan we bekerja tidak sama padahal sebelumnya dia perang ya tidak ada musuh ataupun kawan yang abadi yang abadi adalah kepentingan itulah namanya juga zaman perang Wak kalau musuh dari musuh kita adalah teman lah intinya kayak gitu yoi musuh dari musuh kita adalah teman cuy karena ini tiga arah tiga triple threat kalau di Smackdown wah main Smackdown aja nih seru juga main Smackdown bikin karakter sendiri lo 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 Lalu tiba-tiba ada kejutan di belakang Pak second Tundur dulu mbak Gitu Tiba-tiba langsung merah semua ya Tiyu Feng Semuanya pangeran Tiang Feng ya Musuh yang lain ada dimana lagi Oh sebenarnya tinggal dikit loh Mengda sama Wanju Zocang diatas doang Bersih nih Kalku Wanju Jadi jangan mudah untuk percaya dengan temanmu siapapun ya Jangan mudah percaya dengan siapapun Manusia bisa berubah namun kalau sifat dasar manusia itu sulit untuk berubah ya Kalau mau punya teman punya sifat-sifat gimana itu sulit berubah Kecuali kalau udah kena bencana itu Hehehe Kalau cuma berpihak itu juga cepat berubah Bisa main macho bang Belum 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 Kalau kalian namatin semuanya story Pasti dapet semua Yang paling sulit cuma Zuchi doang Jadi harus namatin semua pak Kalau lubu kalian harus namatin 3 negara yang berbeda Satu kali Sudah keempat sudah bermanfaat belum 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 nyari juga Santai Santai Paling yang punya doang itu siapa ya Yang punya lubu doang Tahu sendiri ya Lubu enak pak untuk dipakai pak Tutu karakter yang paling broken ya Ketak-kotak segitiganya arealnya besar pak Ini nanti kalau kita cepat selesai Nanti sekalian nyari senjata pak Karena gunningnya terlalu OP ini Ini gwanya terakhir Di pertama bang itu Lunu Lingtong sama Lio Chang terus Lungo Ini kuda red hair kabang yoi Karena lubu sendiri tuh storynya kan cepat banget kan Cuma 4 stage kalau nggak salah Jadi saat itu aku nyari Nyari senjata sama kudanya sekalian Silahkan di cek di YouTube ya Sudah ku upload Ku jadiin satu sekalian Nanti kalau Ini aku nyari Senjata sekalian juga Ini aku nyari Senjata sekalian juga Yes sir Tudusnya Zuru itu Tudusnya Zuru Unigiri Tapi GG sih Wanju itu termasuk Orang penuh dengan kehormatan Ini Is a glorious end Lio Chang siapa itu Lio Chang Farewell And thank you Mati berdiri jit Harusnya duduk kan Sampai ketiga We are Nanti ada petir itu Hehehe Kita mem Memberi Tuhan JAnter Tuhan JAnter Tuhan JAnter Tuhan JAnter Mereka Semuanya berfaat dan mengikut pesesanku Terima kasih Lulek terima kasih Tapi kita bisa memperhatikan ini Sekarang kita harus memperhatikan tujuan kita Seperti Liertas dari ini Lume lagi mungkin kali petel lagi sih lembang matikan even though we defeated one you I don't feel like celebrating our victory looks like lumeng hand-pick successor lu shu finally ready Oh ini ini Anu ini gili nih Pak Yiling ini jadi paling ini map paling sulit untuk dinasti bayor enam ya bikin pusing ini web-gak jelas ini lalu ngelindungin juran juga ini Hai ini pertama aja pas lawan Lingtong the very future of Wu hangs on officers like yourself yo kalau ini map gak jelas giling kita harus melewati hutan dan aku tahu triknya ya itu pojok sampai tembok nanti auto lepasannya itu triknya ya so you I shall carry on with your passion and your spirit dapat slot baru cuy eh kita namain defense boleh sih hai 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 ini ajalah ngak hilang ya ganding mantan bajak laut ya Bang ganding itu anak buahnya Anu raja bajak laut Goldiroger ya ganding tapi insap setelah menemukan One Piece dia menyerahkan diri ke Sun Quan ya bajunya ganti Bang Oke coba musuhnya siapa Yubei kejalanan hancur terakhir sebelum di BNC Mayu siapa Bang semua kan hancur semua Pak kalau nggak salah Su terakhir kan terus digantiin anaknya kan cimmer itu bentar doang Mbak cimmer itu jadi penguasa karena si masih sendiri emang secara Hai Hai secara nama memang udah terkenal di W untuk mengindari pemberontakan itu dan musuh Jin itu terlihat pemberontakan pemberontakan dari dirinya sendiri karena semua udah kalah tapi akhirnya juga hancur juga serangan dari Mongol gak tau sih lebih tepatnya Mongol atau siapa ya setelah Jin kayaknya Mongol sih karena kuburan Chow Chow dan lain sebagainya itu dihancurin sama Genghis Khan Genghis Khan si penculik perempuan terus masuk era Majapahit saat itu nombongin lintong dulu kenapa emang berapa pak bukan sih kalau aku ngomongnya kalau si Maji itu bukan pengkhianat sih sima aja emang hitsuyo emang dibutuhkan oleh Chow Chow jadi walaupun si Maji itu berkhianat tetap di okein Chow 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 P itu gak bisa memerintah tanpa kemampuan si Maji ini bukan rebel bro emang waktunya udah habis aja lintong mana lintong lintong di belakang pak yaudah kita jemput dan penting itu Chow 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 tanpa tanpa si Maji sama dengan gak bisa apa-apa pak kalau dulu si Maji di kill gara-gara cuman berontak ya gak bakal sebesar itu w jadi apa ya kemampuan ya kita bisa bilang bahwa kalau di Chow itu lebih ke kemampuan pak jadi kemampuan itu disana dihargai pak bukan orang dalam ya kemampuan nomor 1 kalau memang orang yang bagus ya dipakai mana sih mana sih lintong mbak gak bantu jir bantu gak sih saya ikuti nggak ikut pak katanya ikut apaan gak ikut anjir jangan nge-dok di belakang pak ting-tong yang beda jangan lintong nih ini gini musuhnya cukup keras ini tuh kalian kalau gak leveling dulu mati pak ini pak gak kuat karakter kalian sih kayaknya leveling penting ya untuk game ini ya merepotkan emang hehehe ting-tong ikutnya kalau Duran udah diperintah luksun bakar kita harus ngamanin tempatnya dulu baru nanti dibuka pak jalannya jalannya itu Juran karena misinya kan ngelamatin selamatin Juran dari kematian jaga bodyguard aja ada Zoyun juga pak eh musuhnya gak jelas sendiri tuh musuh macam apa ini akurasi dipertanyakan lagi untung ada frame imun ya kalau aku mulai pusing lah kita ada muter-muter terus anjir makanya kamera untuk Dwin 5 ini bikin pusing ini emang Dwin 6 juga jelek pak Dwin 6 Dwin 6 musuhnya gak jelas anjir kotak-kotaknya aja lompat-lompat gak jelas wak kalau serangan dia sama enak ini petang itu lebih mudah di kendaliin kalau 6 itu wah anjir sangsing-sangsing ringtong enak ringtong dari apapun enak sih oke Zuran udah otw ya posis elemen api teknik pula api kita ke tempatnya Zuran dulu cuy ayo bakar-bakar Zuran ayo bakar-bakar Zuran 0-4 kali kotak bang emang bagus anjir kalau yang bagus ya kotak-kotak segitiga lah karena charge ya charge attack itu damagenya lebih tinggi pak hai 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 nah watch me Sun Sang Siang itu kok malah ikut perang ya pak ini ceritanya Sun Sang Siang ikut Liu Bei gak diceritain gak nah ini dia nanti kita namatin Sun Sang Siang ini 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 istri keduanya lebih tepat sih karena istri pertamanya kan mati pak jemblong sumur tundir ketika dicangban ini itu ketemunya di giling eh giling semuanya di TV oh kita ke tempatan ini mes mes itu apa ya labirin nih musuhnya siapa aja yang masih tuk kita kill dulu cuy macau sama guan sing ya yupe biarin lari gak apa-apa nanti kita tuh kenapa eh istrinya nyemblong sumur kan Cangban itu kan tahu sendiri kan Cangban itu ketika Liu Bei sama para penduduk pengungsi itu melarikan diri sebelum Cao Cao datang dan saat itu istrinya Liu Bei masih di dalam di belakang masih di petisaan pak sama anaknya nah Zoyun dateng kan terus bawa Liu San bingung mau ngelindungi anaknya atau ngelindungi istrinya Liu Bei nah karena melihat itu istrinya Liu Bei langsung lompat anjir itu di movie sih cerita aslinya gak tahu yuk itu di movie movie red clip itu aku nonton mungkin cerita aslinya gimana gak tahu aku bagus sih biar gak pusing lah ngelindungi dua orang itu pusing lah kok sih Guansi gak ketemu pak kita di kill ya oh Macau mundur rata kita ngajar Macau bisa gak ya itu ada gerbang kan dibawahkan movie storynya panjang gak bang panjang banget danjir aku main dua jam kemarin aja gak sampai-sampai aku gak selesai selesai cuy story modenya panjang ya nantilah gampang lah itu TV7 itu storynya panjang itu masih ada story conquest ya jadi kayak musuh modenya juga untuk masing-masing officer tapi ku hapus kemarin memori nya banyak pak 20 bisa pak buat game itu mending sih main versi PC aja tidak yuk ada versi PS3 kualitasnya gak bisa diturunin diri kok hilang dropnya hilang pak gak aku ambil lah nah kita tinggal nge-kill siapa namanya Liu Bei doang ini tonton di mana bang di google banyak itu movie let clip cari aja kalau gak pernah di TV itu sering dulu di indosiar karena gak tahu mungkin besok pas imlekan besok bang waca bukanya punya kelompok sendiri di luar su iya tapi diserang caw caw kan keluar gamma kan terus akhirnya terus terusir dari wilayahnya kan lari ngungsi di liuzang bantu liuzang tapi malah liuzangnya gak ngakuin pak yaudah ini btw jalannya kalau kalian gak tahu ya tips untuk lewat labirin gak jelas ini itu kalian harus main mepet tembok terus bentar mapnya hilang pak ya kan kalian bisa lihat kan disitu mepet tembok terus nanti tiba-tiba sampai tempatnya Liu Bei gitu pak kalian mepet tembok sini terus ini triknya pak bentar aku fokus map dulu saya minta maaf kamu harus melihat kita dalam battle kita mepet tembok terus ya ini triknya ya aku baru tahu dari mana dari melihat map kita mepet tembok terus fokus mepet tembok kita close with the wall ya akhirnya sampai kita jaring itu YouTube Red Clip ada kah di YouTube mau gak tahu kalau di YouTube bang kau coba mukanya oh itu udah dibaca ya ya triknya adalah itu mepet tembok itu yang menemukan saya itu setelah saya lihat 2x ya main 2x 2x ya nama movie-nya apa bang Red Clip cibi eh sugelia gak ditunggu kah yoi dipepetin aja kalau di B6 aku gak tahu triknya pak itu insting itu dengan teknik 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 ya donji inequalities fiki potong pilih yang telat agar udah kita mau jajalah aku gak tempat depan pak now you shall know my range I'll offer your head to the spirit of my brothers wadjarik johon jarek mode nggak bisa di stacker itu nggak bisa bikin musuhnya anu Oh ya bete kalian tahu namanya game bulong enggak cuy aja sakitnya bulong pengganding mati sama siapa kalau di sejarah sama di game beda Pak kalau di game atau di novel ganding matinya di yeling ini artinya di yeling tapi kalau di asli dia sakit namun taber nah di sentry atau muntaber gitu makanya game ya game aja ya kecang sungai oh ini lebih strong wak ternyata ada elemennya tapi heavy ya berat apa novelnya apa Romance of the Three Kingdom kalau pingin kamu gampang ya nonton storinya oh selesai pingin tahu storinya tinggal nonton di YouTube ada itu yang bikin peringkasan Romance of the Kingdom tapi versi Inggris subtitlenya ganti Indonesia itu nyeritain semuanya itu pakai animasi animasi cibi-cibi gitu lengkap itu dari yellow Turban Rebellion Yuan Shao Chow Chow tapi ya itu versi pendek sampai si maji nah ini berarti ngikutin novel ya ini ya tapi itu versi novelnya bukan versi real life versi secara beda lagi Pak yang menyebabkan ambisi yang baru yang menyebabkan dia menyertai Huang Zhu tetapi dia tidak dapat menyebabkan sebelum Sun Quan selanjutnya si maji tidak ada lagi si maji dilanjutkan anaknya kayak si mazhao si maian tapi tidak diceritain aku belum baca Pak intinya sih cuma menghadapi pemberontakan di daerah tuang terus akhirnya hancur kan dikuasai sama gengis kan cuy dia hancurin Mongol Mongolia ya ini Sun Quan hebat ini kalau kalau Sun Quan gak masuk jadi penguasa kemungkinan gak ada yang namanya ganding ya yang ikut ya karena saat Sun Quan gantiin kakaknya itu umur 20an tahun itu selesai kakak yoi cepat ini ternyata abis ini kita cari senjata sekalian aku nyari dulu di Google nyari senjata nya ini karena masih punya biling ganku Pak Sun Quan sampai tua sampai mati dan berhasil Jangan marah mencari pelanggan ini akan terakhir yang terakhir can recall sangat sih, orang-orang zaman dulu kalau di zaman-zaman ini dicatat pak, apa yang terjadi saat itu itu dicatat masalahnya kalau gak ada yang nyatat kita gak tau mereka pak oh kita langsung dapet guanggai, oke oke ada cutscene juga nih, bajak laut anak buah aja bajak laut i guess that's nice karena gunning oh ini dia gunning singba nama kecilnya caranya harus main hard terus kalahkan lingcao dan lingtong dalam waktu 10 menit oke oke mapnya apa pak battle of siako oke oke kita nyari senjata sekalian lah jadi kita akan kalian untuk mendapatkan senjatanya gunning ya semoga lancar gaya karena gunning disini punya aku cukup strong jadi kita coba battle nya adalah battle of siako ini dia kita pilih anak buahnya kita pilih anak buahnya wangzu kalau kita main hard karakter pasti gunning ya karena senjatanya gunning di sekalian kita gunain full power ya pecahnya kita punya pecahnya lebih strong sih walaupun startnya dikit tuang nambah untuk cara mendapatkan adalah kita baca dulu kondisi kita sudah tahu jadi untuk dapat dapat senjata ini ketika stage dimulai langsung ke barat lurus dan tidak menghiraukan lingcao jika kamu mengalahkan lingcao dulu lingcao akan marah dan menjadi sulit oke 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 wiraukan semua pasukan dan kalahkan lingcao secepatnya setelah itu langsung ke lingcao dan dapatkan item oke 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 gitu doang ya info-info gini dapat dari mana bang dari google banyak itu tinggal kalau-kalau kalau kalian ngerti bahasa inggris dikit gampang lah tulis saja 4th wherepon dw5 itu udah langsung auto banyak lumeng siapanya lubu bang gak tahu itu saudara jauh mungkin unit info bang maksudnya oh iya ngecek posisi mereka sih keluarga lu ya tapi lumeng itu dari selatan pak lu bukan dari utara tapi ya juga anak angkat sih kemungkinan bukan nama asli juga ya apa tadi namanya klinktong ini klinktong gitu oke 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 jadi kita kesana dulu lurus terus ya susu me ini hard loh cuy ini hard loh cuy ganning prepare yourself ganning prepare yourself tapi demikku udah terlalu besar pak ini lintong teme ku terlalu gede tuh artinya masalahnya map map pertama anjir map pertama mah biasa kayak gitu tapi juga keras sih pah kalau kalian hard tapi map terakhir ya pusing ya pusing termasuk easy sebagai contoh lubu juga kayak gitu kan nah kita langsung ke tempatnya link pencet not that bad sebagai contoh ya biasalah awalan mah kayak gini mahat tapi kalian kalau level nul itu kemungkinan bisa main juga langsung farming senjata tapi untuk beberapa anung kan beda oh iya kudanya kok beda kok kudanya lemot ternyata salah kopla kopla my kid titis titis terlanjur kita kiling caw dulu ngantuk aku harap maklum terlalu fokus ya pak bukanya ketuk keranjur ini bajunya kayak ganding si win 6 kita ambil kuda kita dulu coy gak bisa kita panggil pak ada juga bang sekitar situ bang anunya peponnya gak jauh gimana anjir warnanya hijau itukah hijau kan anak buah buah jangan lupa oke oke cara ceknya di battle lock ini valuable item has been discovered ini untuk mendapatkan item menemukan item setelah kalian nyelesaikan misi itu caranya coy itu juga yang ngasih tau viewer juga rumah gak tau apa-apa saya learning by doing wow duolingo ku udah bunyi pak saya disuruh main duolingo nantilah duolingo buat belajar bahasa korea lanjong hasil nanti bosku otw tempatnya dimana sih ini dia kotaknya agak wadidaw disini ya let's go baby udah kita tinggal nyelesaikan doang kalau perlu tinggal aja semua kill raja itu nanti dapet tapi sekalian untuk leveling juga boleh sih karena ini harshan lumayan nanti dapet startnya cukup tinggi kan 4 kan biasanya kalau ngalahin officer nanti buat main chaos enak tabrak pak onigiri tuh anak buahku berdarah-darah tuh mau mati Taisici mati sama cowok bang saya gak tau ceritanya Taisici gak kubaca saya gak tau itu kalau aku gak tau ngomongnya gak tau Taihici belum kubaca kisahnya pak Taisici cukup pendek juga sih story-nya dia akan ikut gara-gara Sunje kan setelah itu ikut Sun Quan bentar doang kalau gak salah cengpuh jadi termasuk easy ya untuk nyari senjatanya gunning dan aku yakin kalian kalau langsung main tanpa leveling kemungkinan bisa si walaupun tetap sulit pasti dibandingin yang lain dibandingin diao chan kemarin diao chan kemarin kita udah selesai story tapi misinya terlalu sulit diao chan gua dapetin senjatanya kita harus farming lagi tergantung stage juga kan padang kita dapet stage yang early kayak gini stage awal gampang kita tabrak aja mati pak ada yang stage terakhir kayak ngiling busang plane itu map sulit itu map terakhir itu musuhnya kayak batu semua handang handang ini nanti jadi karakter juga ini bapak bapak itu handang salah satu orang yang menolak siapa ya kalau nggak salah ya menolak strateginya luxun kalau nggak salah ketika perang di ngiling ngiling atau cibi itu aku lupa jadi di kasih job kita belakang dululah anggap ting kalian lurus dululah sama itu siapa namanya strategis yang lain strategis dari ibu itu siapa itu lupa aku itu juga dihatiin karakter juga kan yang nemenin si temenin si zoe 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 bukan sunjian pak sunjian bapaknya nah disini ada listnya harusnya belum kukil kan ah bukan dong si lupa namanya pak lusuh 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 almost ready keep them back just a bit long gak pake opnya bang kamu gak punya op belum nyari item aku belum nyari semua itu vetorannya gue kan gak tau gak hafal aku ha lusuh lusuh bukannya dari su lusuh sih kayaknya sih lusuh ya bukan masalah su dari su bukan lusuh kayaknya lusuh deh itu juga penasehat juga luksu itu luksun pak nantilah gampang aku nyari itu besok aku kasih tau namanya hampir sama semua pak lusuh kayaknya dia gantiin juga liang kan si anu si jiang wui tapi itu pas lusuh sama juga liang itu perang di cibi mereka emang dekat mereka emang dekat yang ngenalin ke zhoyun itu kan ya si itu itu dari movie sih dicangban setelah cangban kan yanwee juga diajarin anu pak strategi pak walaupun tidak sehebat itu belum baca bukunya sunse kayaknya lusuh yang dapat karakter di DW8 lupa juga aku masalah belum main DW8 yu 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 istrinya gini liang deh rambutnya agak merah orang bule mungkin tunse sama ganding gak pernah ketemu kayaknya tunse aja dah mati loh ketika ganding masuk ganding setelah perompak ganding itu anak buah raja bajak laut roger ya terus setelah menemukan one piece mereka tertawa terus pensiun jadi ikut ini ternyata ternyata dan rahasia one piece bah iya anak buah bajak laut roger deh tapi belum di reveal dia belum diunlock masih rahasia tunjian sama gunning itu namanya beda orang dulu itu kalau di sana itu kalau kalian namanya Bambang anak pun juga Bambang telan Bambang adinya jadi Bambang Bambang Adi satunya anaknya Bambang siapa Bambang Gentho atau Bambang siapa itu ya enggak tahulah kok tanya saya aku bukan encyklopedia berjalan kita tinggal ngekill sungguhan doang silahnya juga enggak ngertilah gunning gunmo itu kan namanya gunning juga punya anak atau enggak enggak tahu kayaknya enggak enggak ada cuy dia sukanya perang mbak supaya tatakai ini lusuh ini lusuh pak bener aku ini ahli strategis juga tapi tidak sehebat doyu ya doyu sendiri bisa dianggap saudaranya sungguh dan sudah berjanji ketika sungguh sungguh mati turun jagain adiknya membantu adiknya yaitu sungguhan dan zoyun zoyuu atau zoyun zoyun ya eh zoyu ya waduh zoyun zoyun itu mati ketika itu ngajak menghuo dan kawan-kawan itu ikut nanmang ya yoi artinya sun zoyun sama sun sang siang sun sang siang kayak anak kedua deh ready sun kalau di anu di sejarah kalau di hok supaya aku main hok besok diajak mafer yaudahlah bukan sih itu aja perangnya enggak enggak perang kok sama mengguh dan kawan-kawan itu enggak perang itu itu cuma perjanjian doang karena perang tetap kalah terus wu nyoba nguasai nanman itu kesulitan kan karena pegunungan dan kita tahu sendiri itu orang-orang laut pak iya sun sang anak kedua itu aku enggak hafal yes sir kita dapet light wah ini broken ini light plus element broken ini njir kita dapet senjata ya yoi lagi cari senjata ketika ke 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 lab sampai jam berapa bang ini n aku paling minimal aku 1 jam setengah hajur main maksimal 2 jam kenapa aku nyari senjata karena memang ternyata kita selesai 1 jam doang untuk musuh ya kalau main dv6 mah enggak bakal selesai pak 2 jam dv6 sulit sudah dapet yang zotai dia belum udah coy udah aku selesai coy oh shopee kita mulai dari shopee guanyu lingtong lubu untuk senjata lubu udah punya bisa ditonton di youtube untuk aku mendapatkan kuda sama senjatanya doyun jotai udah kita gantian ya jadi disini su wu w order wu usapa ini besok kita main su kalau enggak main wu terus lanjutnya terus order order dong su ini pak senjatanya bang belum karena aku nyelesai lingtong kemarin eh lingtong juta itu ini waktunya coy kalau enggak salah ya life sampai 1 jam lebih pak 1 jam setengah lebih ini kan menitannya beta ini di hocan termasuk cepat juga ini kemarin tapi nyari senjata ternyata sulitnya bukan main stick nya juga 4 kalau ini juga cepat lubu juga cepat ini itu senjatanya susah pak bener pak kemarin aku kalah level pak dikebukin gak ada damage harus farming dulu minimal harus main ya main 5 kali bahkan lebih mungkin tergantung drop nya apa ya main ini buan escape berkali kali tadi farming level buat si ganding asiat disini empat kali kalau gak salah jadi besok kemungkinan kita nyelesaikan siapa jangke kalau enggak sih si mayi juga boleh sih atau enggak ya zenji juga boleh ini kalau di bagian shoe kemungkinan ya jinsai bisa guanping bisa kemungkinan guanping guanping tapi kemungkinan juga pendek juga karena ini orang cepat mati juga kan yang we nanti aja macau juga boleh berapa belum farming belum leveling semuanya jadi sebelum live baru farming dulu cuy biar cepet yuk mati di fun castle kangen jaman anak-anak ngapain kangen jaman anak-anak tinggal diulang lagi aja cuy tinggal main aja pak kalau ada free time main bentar gitu tok gamenya juga sekarang main di ap pun kuat kan game kayak ginian untuk order kita namatin dong zu itu terus nanti kalau udah selesai semua dapet duo c main chaos kita tamatin semua chaos tapi sebelum itu nyari item dulu di hp takut patah patah bang iya sih tergantung hp nya kemungkinan kalau hp yang baru tahun ini release itu harusnya kuat sih apalagi yang itu dragon yang terbaru itu minimal ram 8 ram 8 sekarang aja ram minimal 16 pak ram hp hp sekarang yang mid high gitu sekiranya kecuali iphone ya iphone gak bisa pak untuk stream kali ini thank you udah ngikutin udah jam berapa setengah 10 kita balik lagi besok hari jumat selamat hari apa ini malam jumat ya dan see you tomorrow bye selamat beristirahat besok main lagi seperti biasa ya waktunya kalau di nasi warrior aku sore habis maghrib kalau bisa cepat semua selesai aku main langsung live kalau enggak ya paling lambat jam 8 lah paling telat jam 8 kecuali emang lagi ada kegiatan gitu tadi besok ya besok pagi kalau aku bangun main pagi aku tapi gamenya beda bye selamat beristirahat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati